Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa selamat datang kembali di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini kita akan mereview tentang kasutan kayu nah ini bahannya terbuat dari kayu ulin atau disebut kayu besi entah kalau di tempat lain ada gak ya kayu ulin ini ini memang khasnya spesial dari Kalimantan nah ini kasutan kayu biasanya digunakan untuk finishing jadi sebenarnya temennya ini adalah kasutan PVC kasutan PVC yang dari plastik itu nah kasutan PVC itu ada dua macam kalau saya jelaskan ya nanti kita kemampuan review kalau disininya itu kadang ada yang bergaris-garis kadang ada yang halus Nah kalau sebagian orang ada yang pengen halus yaitu menggunakan kasutan kayu seperti ini nah biasanya itu dilem ya antara gagang dengan kasutannya ini tetapi yang ini saya dapatkan ternyata kalau kita lihat para pemirsa ini tidak dilem tapi dipaku tapi dipaku dan Alhamdulillah pakunya masuk di sini ya dan tidak tidak turut untuk ini pakunya ada tiga nih 1 2 3 di sini ada satu dan ini tidak turut untuk membuat permukaannya jadi tidak halus jadi tetap pakunya masuk ya pakunya masuk Nah di sini kita mengenal ya ini mungkin hanya ada di Kalimantan ya ini dari kayu ulin ya ini kasutan kayu kasutan kayu jadi orang kadang sudah ada yang fanatik kasutan PVC silahkan kita sediakan kalau ada yang pengen kasutan kayu ya kita kita juga sediakan dan ini bahannya ya dari kayu bagus ya orang suka dan memang milih-milih orang terserah ada yang jadi kita sediakan nanti orang milih-milih-milih nah ini untuk finishing biasanya untuk aci semen ya atau apapun itu yang kemudian dia fungsi dari kasutan itu ya jadi ini kita mengenal kalau bentuknya ya yang yang sini eh para mirsa kita perhatikan dulu yang sini yang besar nanti semakin lama semakin mengecil dan ini ya bentuknya tidak siku tapi agak miring yang mengikuti nanti yang ekornya sini nah ini halus ya halus dari kayu mungkin kalau mau dihalusin lagi di amplas ya tapi intinya ini kasutan adalah untuk finishing ketika kita ingin mengaci kita ingin finishing dari semen ya ini pakai ini ya ini dari kayu kalau orang biasanya mengatakan selain nama kayu ulin itu kayu besi ya kayu besi orang bilang ada kayu besi tapi disini juga terkenalnya kayu ulin dan kayu ulin ini punya ciri khas tertentu para mirsa apa itu dia semakin kena air semakin kuat nah jadi banyak disini rumah-rumah di atas laut yang menggunakan kayu ulin bahannya dan harus kayu ulin karena tidak apa-apa semakin kena air semakin kena air dia semakin kuat ya tapi kalau harus kena air terus itu malah enggak papa tapi kadang yang kalau dibuat pintu kamar mandi ada waktunya juga ya kadang bisa kropos kalau kena air enggak kena air enggak kena air enggak justru kalau terendam air terus malah tidak apa-apa ya semakin kuat nah itu ciri khas dari kayu ulin nah ini ini digunakan salah satu bahannya adalah untuk kasutan kasutan kayu ini ya ini biasanya ditempel dilem tapi yang ini dipaku enggak apa-apa enggak masalah ya ini bentuknya megangnya enak seperti ini nah ini Oh mantap ya mantap yang namanya kasutan kayu Oke para mirsa ini sudah kita review tentang kasutan kayu kalau dibilang beratnya sih lebih berat daripada kasutan PVC ya yang plastik itu tapi ini lebih berat tapi kadang-kadang tukang-tukangnya senang juga ya pakai yang ini ya enggak masalah ya karena sudah terbiasa atau tahu selanya lah menggunakan yang seperti ini Oke para mirsa kita sudah review kasutan kayu ya kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen dan Nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini mantap terima kasih telah menonton